Oke, kembali lagi di eksperimen Backman. Kali ini kita akan melakukan refactoring. Apa yang akan kita refactor? Di sini, ini kita ada fungsi pemanggilan ke enemy. Kita coba lihat, delete reach move point. Dan di sini memanggil ke enemy AI controller. Padahal seharusnya kita bisa menyingkat menyingkat pemanggilan ini dengan hanya membuat getter ke AI controller. Tapi kenapa kok kemarin aku nggak melakukan itu? Karena aku nggak kepikiran. Jadi karena ini kepikiran, mari kita lakukan saja. Pertama kita, ada dua ya, move to next point sama delete reach move point. Ini kita hapus saja. Kemudian di enemy CPP, kita langsung hapus saja. Kenapa kok kita tinggal panggil getter saja? Kenapa nggak kayak gini? Kalau dengan pakai getter, nanti kita apabila memperluas AI controller, bisa juga menjadi lebih mudah untuk diakses dari kelas-kelas lain. Tidak perlu melalui enemy dulu. Oke, kita langsung buat getter-nya. Di sini kan disimpen nih, enemy AI controller. tinggal pointer, jangan lupa. Get enemy AI. Terus ini cons, karena kita tidak ingin melakukan perubahan di dalam fungsi itu. Controller, create definition, terus return-nya, enemy AI controller. Save. Pindah. ke pick up ini. Nah, di sini kita tinggal nge-get AI terlebih dahulu. Tapi kita harus pengecekan. Kita kasih if. biar valid. Oke, terus di sini kita tinggal get enemy AI, terus panggil ke situ. Sama juga untuk bawahnya, walaupun masih di comment, tapi kita sekalian aja, get enemy AI. Ini kenapa error? Enemy AI. Oh, ini belum di include. Ya, ini kita ada include-nya di sini kan. Nggak ada kah? Ini ya, enemy AI controller ini ya. Enemy AI controller, karena satu file dengan enemy. Ada di AI. Kalau mau nge-cek, aku juga nggak yakin sih. Bener apa nggak? Di AI ada enemy, sama enemy AI. Oke, bener. Kalau gitu, ready aman. Oke. Kita pastikan, behavior masih sama. Kita build terlebih dahulu. Oke, udah. Langsung aja kita play. Tapi kita tetap harus nge-cek terlebih dahulu apakah ke-delete. Oke. Ini bukti ke-delete karena bunterannya nggak ada ya. Jadi itu artinya ter-delete. Oke, jadi aman. Oke, jadi setelah delete, kita move ke next point. Kita coba, kita build. harusnya kalau move ke next point itu move ke generated path index ke 0. Dimana index ke 0 itu sudah tergeser dengan yang point selanjutnya. Kita cek aja. Oke, jadi dia lari ke situ. Nah, udah cukup bagus ya. Jauh lebih bagus daripada yang kemarin. Kemarin kan putus, terus ke sini putus, putus. Sekarang udah cukup smooth untuk pergerakan AI kita. Coba kita di sini. Oke, dia lari ke sana. Oke, sampai situ sudah berhenti. Entah harusnya masuk situ atau sudah tercapai ya. Apa namanya ya? Point. AI move point ada di dalam sini yang nggak tercapai ya. ini ya masalahnya ya. Harusnya kan ini kita kan udah pakai ini nih. Dimana sih? Ini get random point in navigable radius. Sedangkan di dalam sini itu navigable ya. Warna hijau ini artinya navigable. Jadi memungkinkan si AI untuk men-generate path di sini dan itu masalah. Kita nggak mau itu. Kenapa juga di dalam sini bisa ada itu. Oke, ini kita turunkan lagi. Coba apakah berpengaruh atau tidak? Tidak ya. Oke. Oke, ini lagian kenapa di dalamnya situ bisa ada itu. kalau ini juga di dalam di dalam-dalamnya ini ya bahaya ya. Kalau itu statusnya apa ya? Status apakah masuk sukses ataukah gagal ataukah yaudah nggak ngapa-ngapain gitu. aku mau ngecek dulu apakah itu masuk sukses atau nggak atau gimana ya. Di AI controller bagian agak bawahan itu dimana ya. Hmm ditaruh mana sih? Ini sukses kalau fail juga akan nge-UELOCK fail fail Oke, jadi kita akan mencoba untuk nge-trigger gimana caranya biar AI nge-generate path di dalam sini. Karena aku penasaran apakah jadinya akan sukses atau fail atau on progress ya. coba kita buka output lock Oke, sukses fail 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 hah fail 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 bentar bentar oke aku tahu kenapa fail oke coba kita stand fail untuk nge-pause oke dah oke dia fail karena si AI ini akan berhenti akan ke-detek sukses apabila AI sampai di tempat titik aktor point ini sedangkan algoritma kita membuat sebelum menyentuh sebelum berhenti sebelum movement sukses AI akan bergerak ke move point selanjutnya jadi kita tidak bisa menggunakan move complete failure ini sebagai patokan si AI ini gagal jadi agak repot juga oke jadi itu sudah tahu lah paling tidak kita gini aja oke yang paling terakhir memang sukses pasti oke dia masuk di tengah situ nah itu dia masuk ke harusnya masih ada satu lagi kita dorong-dorong kubusnya coba oh walaupun masih ada tapi kalau dia tidak bisa mencapai ini dia jadinya sukses oke karena point terakhirnya sukses dan dia tidak bisa mencapai ini harusnya dia kesini kemudian baru kesini tapi karena ini sukses berarti nantinya saat sukses kita harus nge-generate path ulang tapi paling enggak kita udah tahu kalau ini tidak valid jadi kita hapus saja tapi kita masih butuh ini nanti jadi kita mungkin kita pindah saja ke sukses tapi kita komen dan di fail ini kita tidak butuh lagi karena emang sudah pasti akan fail fail terus jadi kita compile aku salah salah aku malah debug tadi oke jadi AI kita sudah berhasil menuju ke path yang kita inginkan sudah cukup bagus gimana untuk cover AI state nya army state maksudku chest runaway invisible chest saat itu saat pergi runaway dia akan runaway set enemy set AI state chest begin play ke chest terus saat begin overlap runaway saat runaway generate path tidak runaway oke generate path di dalam generate path dia akhirnya akan move to next point oke oke disini max walk speed tracker runaway end disini kita harus disini invisible jangan berapa sih runaway time nya kita runaway runaway duration kita berapa aku tidak tahu tidak dulu duration 5 detik oke jadi dalam 5 detik dia akan kesini walk speed nya kita dia berhenti berlari dia invisible sel AI state ke invisible terus di invisible ini nanti yang akan kita lakukan adalah apa namanya remove AI collision terus kita set timer to chase again lebih tepatnya set timer to prepare to chase jadi kita butuh satu state lagi ya sebelum chase ini prepare chase disini prepare chase kita rapiin oke terus disini kita kasih case baru prepare prepare chase disini ini kita akan re enable collision and set set AI state to chase oke gitu jadi itu plan ke depan kita untuk di video kali ini sampai disini saja jadi kita sudah berhasil membuat AI kita bergerak menjadi lebih baik oke terus harusnya disini enemy AI state nya atau enemy state nya invisible oke benar terima kasih